Aktivitas yang padat sering buat kamu jadi lupa sama sekali soal rutinitas sehat yang harus dilakukan. Padahal, sebenarnya tidak sulit mencari waktu luang untuk melakukan aktivitas fisik. Kamu bisa memilih waktu sebelum tidur dengan meluangkan sekitar 5 menit saja untuk membentuk tubuh. Salah satu yang bisa dilakukan adalah membentuk bokong dengan gerakan sederhana 5 menit sebelum beristirahat. Hasil yang maksimal bisa kamu dapatkan dengan melakukan gerakan-gerakan ini setidaknya 3 kali dalam seminggu. Lakukan pengulangan sebanyak 10 hingga 15 kali untuk mendapatkan bentuk bokong yang kencang. Berikut gerakan latihan membentuk bokong sebelum tidur. Glute bridge with leg extension. Gerakan ini kelihatannya mudah, tapi cobalah untuk melakukannya selama 5 menit. Kamu akan merasakan bokong mengencang saat melakukannya. Cara melakukannya, pertama-tama kamu harus telentang di lantai atau di matras yoga. Kemudian, tekuk lutut dan lurus dan rapatkan kaki. Tempatkan tangan sejajar lurus dengan tubuh. Setelah tubuh sudah siap, mulai angkat pinggul secara perlahan dan angkat pinggul sampai tumit kaki mendekati tangan. Tahan pinggul dan mulai angkat kaki kanan dan luruskan. Ulangi dengan sisi satunya. Single leg glute bridge Gerakan lain yang direkomendasikan dari laman self adalah single leg glute bridge. Gerakan ini hampir mirip dengan glute bridge with leg extension. Bedanya, setelah berbaring, tekuk kaki sebelah kiri dan luruskan kaki kanan. Setelah itu, mulai angkat pinggul secara perlahan-lahan. Lakukan gerakan ini selama 2 menit untuk kaki sebelah kanan dan 2 menit untuk kaki sebelah kiri. Hip bridge Dibandingkan dengan 2 gerakan sebelumnya, gerakan hip bridge tergolong lebih simpel. Untuk melakukannya, kamu juga harus berbaring telentang dengan lutut di tekuk dan kaki rata di tempat tidur. Kemudian, pinggul dari tempat tidur dan turunkan pinggul perlahan-lahan ke tempat tidur. Dikutip dari Love Strong, lakukan latihan ini 3 kali sehari dengan total 10 repetisi agar bokong lebih terbentuk. Sideling Legraise Untuk melakukan sideling legraise, kamu harus berbaring miring dengan kaki sejajar lurus. Setelah itu, angkat kaki bagian atas setinggi mungkin dan jaga agar tumit tidak geser ke depan dan tetap di belakang tubuh. Turunkan kaki bagian atas secara perlahan untuk mengulangi gerakan ini. Lakukan latihan ini 3 kali sehari dengan total 10 repetisi setiap kaki.